Hai assalamualaikum sahabat-sahabat semua dimanapun berada semoga dalam keadaan sehat walafiat amin hari ini Bang Polan akan share ide atau resep terbaru yang belum ada dibuat orang yang belum ada dijual orang ya jadi teman-teman silahkan simak video ini sampai selesai siapa tahu ini bisa menjadikan peluang yang sangat menjanjikan buat teman-teman menambah penghasilan selamat menikmati oke buat teman-teman semua dimanapun berada sekarang Mari kita akan membuat astik pepayanya disini Bang Polan menggunakan bahan utamanya pepaya madu ya itu seberat sekitar 600 gram jika di tempat teman-teman tidak ada pepaya madu bisa menggunakan pepaya jenis lain ya yang penting pepayanya pilih yang sudah matang atau yang sudah masak ya di sini Bang Polan akan mengupas dulu lalu Bang Polan cuci bersih kemudian di sini Bang Polan akan menghancurkannya menggunakan blender jika teman-teman tidak punya blender bisa menghancurkan secara manual ya kemudian siapkan wajan atau wadah untuk kita mengadunnya nanti ya selanjutnya Bang Polan menambahkan 1 sendok teh garam dan 1 butir telur kemudian nah kita aduk-aduk dulu hingga tercampur merata telur dan garamnya ya untuk bahan selanjutnya disini Bang Polan menambahkan sekitar 100 gram tepung tapioca atau sekitar 3-4 sendok makan kemudian diaduk-aduk dulu ya nggak tercampur merata selanjutnya siapkan tepung terigu yaitu sekitar 7-800 gram kemudian Bang Polan memasukkan tepung terigunya secara bertahap karena disini kita mengira-ngira atau menakar supaya tidak kelembekan atau tidak kekerasan adonannya ya untuk bahan selanjutnya disini saya menambahkan 3 sendok makan margarin ini agak berbeda sedikit ya teman-teman adonannya biasanya kripik yang Bang Polan buat yang Bang Polan selesai resepnya itu tidak menambahkan margarin ya karena tanpa margarin sudah sangat rapuh karena memang kita menggilasnya setipis mungkin jadi tanpa margarin pun kripiknya tetap terasa rapuh tapi kalau yang ini nanti kita akan membuat atau menggilasnya itu agak tebal ya agak tebal jadi kita kita bantu dengan margarin kita tambahkan margarin supaya stiknya nanti bisa rapuh ya dan adonan stik pepaya ini tidak menambahkan air lagi ya teman-teman jadi murni menggunakan air yang ada di dalam kandungan pepayanya makanya untuk penambahan tepungnya disini Bang Polan mengira-ngira atau menakar-nakar tepungnya ya agar tidak terlalu lembek dan tidak terlalu kekerasan adonannya yang penting teman-teman siapkan aja tepung sekitar 800 gram untuk 600 gram pepaya yang sudah matang ya dan untuk adonan stik pepaya ini Bang Polan tidak menambahkan lagi daun bawang supaya rasa pepayanya lebih berasa ya Oke teman-teman setelah selesai diadon disini saya menggilasnya menggunakan mesin ampia ini dengan setelan yang di awalnya itu setelan yang paling besar ya yang paling tebal ya yaitu kalau disini ukurannya satu ya Hai disini Bang Polan menggilasnya 3-5 kali putaran ya teman-teman agar nanti hasilnya lebih lebih bagus lebih lentur dan tidak gampang putus ya oke untuk selanjutnya setelah selesai penggilasan tahap pertama semuanya selanjutnya disini Bang Polan akan menggilas tahap kedua dengan ketipisan setelannya tiga ya ini saya menggunakan setelan yang tebal ya teman-teman nanti kalau teman-teman membuat jangan menggunakan setelan yang terlalu tipis nanti stiknya mudah hancur atau patah Hai Nah kita lakukan sampai semua bahan habis kemudian disini Bang Polan akan memotong yaitu dengan ukuran sekitar 15 cmyty Hai 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 oke teman-teman step selanjutnya setelah selesai kita mengukur atau memotongnya sekitar 15 cm selanjutnya bang pulan akan cetak sticknya jika teman-teman tidak punya mesin ampia bisa secara manual cuman itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan jika terasa lengket teman-teman bisa menaburkan tepung di adonan stick papaya ini oke teman-teman selanjutnya disini bang pulan akan menggorengnya pastikan ketika menggorengnya minyak benar-benar sudah panas ya dan kemudian setelah minyaknya panas apinya dikecilkan saja ya agar matangnya stick ini bisa merata dan jika matangnya merata maka hasilnya akan bagus crispy dan tidak mudah alut ya teman-teman ya setelah gelembung-gelembung minyaknya sudah tidak ada lagi silakan kita angkat lalu ditiriskan nah ini hasilnya teman-teman sangat rapuh dan crispy sekali ya oke teman-teman untuk step selanjutnya disini kita akan membuat karamelnya bang pulan menyiapkan gula merah sekitar 300 gram lalu tambahkan sedikit air dan sedikit garam kemudian 1 bungkus vanili bubuk dan 1 sendok makan coklat bubuk ya lalu kita masak hingga semua bahan sampai tercampur sambil diaduk-aduk ya teman-teman ya oke ini semua bahannya sudah tercampur kita aduk-aduk terus hingga sampai mengental pastikan kandungan airnya sudah tidak ada ya agar nanti sticknya tidak mudah alut jika kita aduk-aduk sudah agak terasa berat itu tanda kandungan airnya sudah tidak ada lagi ya teman-teman ya nah kira-kira seperti ini nah dalam keadaan masih panas-panas langsung kita siramkan saja ke stick pepayanya ya jangan tunggu dingin dulu kalau nanti kita tunggu dingin maka nanti karamelnya akan membeku atau akan mengeras kembali ya jadi dalam kondisi hangat-hangat langsung kita siramkan sambil kita bolak-balik ya teman-teman nah supaya karamelnya bisa mengena merata ke stick pepaya ini kalau nanti karamelnya merata itu akan terlihat lebih menarik bentuknya ya oke teman-teman ini hasilnya yang jelas sangat crispy sangat enak sekali ya karena kita tambahkan karamel tadi itu rasanya sangat enak sekali kemudian disini bang polan akan mengemasnya menggunakan plastik pepay bening dengan ukuran 15x27 buat teman-teman yang tidak punya mesin siler atau mesin pengepres bisa menggunakan plastik standing pond ya disini bang polan mengemasnya dengan berat sekitar 150 gram buat teman-teman yang mau membuat nanti disesuaikan aja ya berat dan harga jualnya sesuai daya jual di daerahnya masing-masing untuk ketahanan stick pepaya ini itu bisa 1-2 bulan ya asal kemasannya tidak bocor dan ketika teman-teman menggorengnya itu sudah matang dan ketika mengasih karamelnya itu benar-benar tidak ada kandungan airnya maka stick ini bisa tahan sampai 2 bulan ya oke teman-teman kebetulan bang polan belum mencetak untuk sticker stick pepaya ini ya ini sebagai contohnya saja teman-teman nanti bisa memasang sticker seperti ini dengan nanti memberi nama di stickernya itu stick pepaya karamel ya atau teman-teman nanti bisa menggantinya dengan nama yang lain ya oke ini sudah selesai kita kemas dari 800 gram tepung dan 600 gram pepaya ini dapatnya 8 bungkus ya untuk harga jualnya teman-teman bisa menjualnya dari mulai harga 8 ribu sampai 15 ribu untuk teman-teman yang mau berjualan silakan teman-teman tentukan harga jualnya sesuai dengan daya jual di daerah teman-teman masing-masing ya oke semoga resep ini bermanfaat buat teman-teman yang mau menambah penghasilan sampai jumpa di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh